Cuuuy, di konten kali ini aku bakalan mereview molus kisida. Molus kisida ini digunakan untuk mengendalikan keong sawah atau keong emas. Molus kisida ini mempunyai bahan aktif fentin asetak 45%. Molus kisida ini berbentuk tepung yang mempunyai bahan aktif fentin asetak. Kalian penasaran dengan molus kisida ini? Mari kita review. Boom! 5, 4, 3, 2, 1, go! Mari kita review. Ini, molus kisida bentan 45WP. Molus kisida bentan 45WP mempunyai bahan aktif fentin asetak 45%. Cara kerja dari molus kisida bentan 45WP ini adalah Molus kisida berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan siput pada tanaman padi sawah. Molus kisida bentan 45WP ini diproduksi atau pemegang pendaftaran PT.3. 3DGAP, kimia sakti. Dan untuk harga perkiraan di pasaran Bentan 45WP yang berisi 100 gram. Harga perkiraan di pasaran berkisar antara Rp50.000 Dan untuk petunjuk penggunaan molus kisida bentan 45WP ini Untuk hama sasarannya Hama siput murbei, pomas ya SP Untuk tanaman padi sawah Dengan dosis 250-375 gram per hektare Dengan cara penggunaan penyemprotan volume tinggi dilakukan pada saat terjadi serangan hama Penyemprotan sebaiknya dilakukan di pagi hari Sebelum matahari terlalu terik Dan pada waktu sore hari Sebaiknya dilakukan setelah matahari mulai tenggelam Dan pada saat musim hujan Sebaiknya ditambahkan stiker atau perkat daun Agar molus kisida yang kita semprotkan Tidak mudah tercuci oleh air hujan Dan kita langsung coba untuk menghitung dosis Pada tanaman padi sawah Dengan namanya tadi Hama siput murbei atau keongmas Disitu tertera dosisnya 250-375 gram per hektare Dengan cara perhitungannya Dosis dibagi volume semprot Dosisnya tadi tertera 375 Oke kita tulis di sini 375 gram Dibagi volume semprotnya kita pakai 400 liter per hektare Maka hasilnya 0,93 gram Jadi Untuk 1 liter Air Maka dosis yang diperlukan Yaitu 0,93 gram Dan kita langsung Ke Aplikasi pada Semprotan Atau tanki semprot Aplikasi pada 14 liter Air 15 dan 16 TSU Take a chance So divide Jomot Desk Sipu Tung depan Q Tung Tap Tap Form above Tung Tap Tap Oke ini hasil dari Perhitungan dosisnya tadi Ini tadi dosisnya Untuk yang per 1 liter air Dosis yang diperlukan yaitu 0,93 gram Dan untuk tanki yang berisi 14 liter air maka dosis yang diperlukan 14 liter dikali 0,93 gram Maka hasilnya 1 tanki Yang berisi 14 liter air 13,02 gram Dan untuk tanki yang berisi 15 liter air maka 0,93 dikali 15 sama dengan 13,95 gram Dan untuk tanki yang berisi 16 liter air maka Dikali 0,93 gram Hasilnya 14,88 gram Atau dengan kata lain Satu bungkus Yang berisi 100 gram ini Untuk Bisa dipakai Kita pakai yang 14 100 dibagi 14 Satu bungkus yang berisi 100 gram Bisa dipakai untuk 7 tanki semprot Kalau dirupiahkan Tadi Harganya 50 ribu Dibagi 7 Kalau dirupiahkan Itu satu tankinya 7 ribu rupiah Itu sangat murah Dan dengan daya kerja yang Ampuh Untuk membasmi Atau mengundalikan Hamas siput Atau keong mas Pada tanaman padi Ini dosisnya Oke terima kasih Untuk review Molus kisida Kali ini Semoga bermanfaat Bagi para petani semua Dan semoga Para petani Sukses dan maju Dan jangan lupa Untuk dukung channel ini Dengan cara subscribe Like, comment, and share Agar channel ini Semakin berkembang Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton